Intro Gabungan komunitas mobil di Kota Palu yang tergabung dalam 4 komunitas mobil membuka gelaran event balap mobil Time Attack War on Drugs bertempat di sirkuit Pangkona Kota Palu Kamis 18 Maret 2022 Event balap mobil yang rencananya akan digelar selama 3 hari yakni dari 18 hingga 20 Maret 2022 ini Sengaja dibuat dengan tema War on Drugs dikarenakan event tersebut juga dirangkaikan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Badan Narkotika Nasional RI yang ke-20 tahun Kepala Band N Kota Palu AKBP Dr. Baharudin selaku pendukung utama kegiatan ini mengatakan bahwa event ini sengaja dibuat untuk menjadi wadah bagi para pemuda yang memiliki bakat dan potensi dalam dunia otomotif dan balap agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan narkoba Selaku Kepala BNN Kota Palu dan pendukung kegiatan ini merekrut para pemuda khususnya komunitas-komunitas mobil yang ada di Kota Palu untuk bisa bersama-sama mengambil bagian dalam pelaksanaan event tersebut dalam mengkampanyekan War on Drugs perang terhadap narkoba sementara itu Ketua Panitia Time Attacks War on Drugs mengatakan hingga hari pertama pelaksanaan lomba ini dikelar sudah ada sebanyak 40 lebih peserta yang mendaftarkan diri yang terdiri dari berbagai daerah di antaranya Kota Palu Poso, Morowali, hingga Makassar, Sulawesi Selatan dalam kesempatan itu dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta dan rekan-rekan komunitas mobil yang ada di Kota Palu yang telah terlibat dalam kegiatan tersebut terkhusus kepada Kepala BNN Kota Palu yang telah mendukung penuh sehingga event ini dapat terlaksana dan berjalan dengan lancar saya ucapkan terima kasih kepada BNN Kota Palu selaku pendukung dalam kegiatan ini dan juga semua sponsor-sponsor yang terlibat dalam kegiatan ini saya ucapkan terima kasih ajang balap mobil Time Attack War on Drugs 2022 ini digelar untuk memperobotkan ialah bergilir Anwar Hafid rencananya Dr. Andrus Haji Anwar Hafid sendiri akan membuka secara langsung kegiatan tersebut namun dikarenakan mengalami keterlambatan pesawat sehingga pembukaan kegiatan itu diwakilkan oleh anggota DPRN Kota Palu Abdul Rahim Nazar Al-Amri dari fraksi Demokrat Bismillahirrahmanirrahim satu dua tiga umur dan sambutannya yang disampaikan Abdul Rahim Nazar Al-Amri Anwar Hafid menyampaikan salam hormat kepada seluruh pembalap serta seluruh yang terlibat dalam kegiatan tersebut atas ketidakhadirannya pada acara pembukaan event itu dan salam hormat dan salam cinta dari Pak Anwar untuk seluruh pembalap yang ada di Kota Palu saat ini maupun dari Makassar dan Sulawesi Tengah disini insya Allah Pak Anwar menyampaikan dengan saya akan hadir di acara penutupan yaitu di hari Minggu insya Allah dan saya juga akan memberikan kabar dengan beliau bahwa pembalap menunggu Pak Anwar untuk datang iya iya dari Kota Palu Sulawesi Tengah Tim Liputan Suwati VNews melaporkan Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.